Imam Ahmad bin Hambal dituduh memberontak mendapat hukuman cambuk dan penjara Mendengar nama Ahmad bin Hambal mungkin sudah tak terasa asing di telinga kita Ya, dialah Imam Ahmad bin Hambal Pada zaman itu, pemikiran Mu'tazilah yang rasional, ro'yu Yang didasari dari ilmu filsafat Yunani berkembang, dominan Mempengaruhi tafsir Quran dan kaidah fikih Pemikiran ini juga dianut oleh pemerintah Mulai masa Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Watih Setelah zaman Khalifah Harun Al-Rashid Salah satu pemikiran yang jadi perdebatan adalah Khalqiyatul Quran atau pandangan Al-Quran adalah mahluk Sekitar tahun 833 Masehi Perdebatan itu mencapai puncaknya ketika pemerintah masa Khalifah Al-Mu'tasim Campur tangan dalam perdebatan ini Ini berkat kedekatan ulama Mu'tazilah ke istana dan menjadi pembisik Khalifah Pemerintah memaksakan satu tafsir pandangan kepada semua rakyat dan ulama Bahwa Al-Quran itu adalah mahluk Rakyat yang berbeda pandangan dituduh menghina Berpaham sesat dan memberontak kepada penguasa Kemudian dikenai hukuman penjara dan siksaan sampai mati Maka para ulama dikumpulkan mengikuti seleksi ideologi Dipaksa mengakui bahwa Al-Quran adalah mahluk Ulama yang mencari selamat langsung saja menurut dan berubah haluan Ketika Imam Ahmad bin Hambal dipanggil Dia menentang paham Khalqiyatul Quran Tak pelak dia mendapat hukuman cambuk dan penjara Ketika pemerintahan beralih kepada Khalifah Al-Watih Imam Ahmad bin Hambal disingkirkan dari ibu kota Baghdad Penguasa berganti turun kepada Khalifah Al-Mutawakil Yang kemudian menghapuskan paksaan doktrin Khalqiyatul Quran Penderitaan Imam Ahmad bin Hambal pun berakhir Dia dibebaskan Khalifah menghormati prinsipnya yang memegang teguh pendapat Meskipun ia di penjara Demikianlah pemirsa dan Bagus TV Kita ketemu di liputan sejarah yang akan datang Jangan lupa klik subscribe, like, dan share channel Youtube dan Bagus TV Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya